Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menangkap seorang pria yang nekat beralih profesi sebagai kurir narkoba lantaran baru saja terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Tidak tanggung-tanggung dari tangan pria tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 944 butir ekstasi senilai kurang lebih 750 juta rupiah. AM, pria yang baru saja terkena pemutusan hubungan kerja PHK akibat pandemi COVID-19 terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian lantaran dekat menjadi kurir narkoba. AM ditangkap Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada 27 Februari 2021 lalu saat aksinya membawa narkoba jenis ekstasi digagalkan petugas. Penangkapan dirinya bermula saat polisi mendapat informasi akan adanya peredaran gelap narkotika jenis ekstasi di pinggir Jalan Raya Bungur atau tepat di depan pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu petugas yang melakukan penggeledahan terhadap AM mendapati satu bungkus amplop coklat berisi 944 butir ekstasi yang baru saja diambilnya dari seorang pemilik barang. Tak tanggung-tanggung 944 butir ekstasi senilai kurang lebih 750 juta rupiah rencananya akan dikirim oleh seorang yang masih dalam daftar pencarian orang. Tentang penggunaan kasus tindak pidana penyakpunan narkotika. Barang bukti berupa ekstasi dan keluar perwarna biru sebanyak 944 butir. PKP penangkapan terjadi di pinggir jalan depan pengadilan Negeri Jakarta Pusat. AM yang mengaku baru saja di PHK akibat pandemi COVID-19 mendapat upah 5 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya AM kini terancam pasal 114 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana minimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Ihsan Riansah Nusantara TV melaporkan.